Walau gimana pun kau, kamu tau aku cinta kamu, sayang apa adanya, cinta aku, mau gimana pun Balik lagi di video Ani Nge Game Nah temen-temen, kita lanjut ya main game Sakura Skull Simulator Video kali ini guys, aku mau kasih tau ke kalian berita terbaru tentang Sakura Skull Simulator Yang katanya gedung sekolahnya bisa dibuka guys Jadi tepatnya itu katanya sih sebenernya diseberang sekolah ya temen-temen Ya gedungnya yang ini nih, katanya ini yang ini bisa dimasukin temen-temen Wah seperti apa ya dalamnya ya, aku curiga guys Nanti kalau misalnya kita bisa masuk ke dalam gedung kosong itu temen-temen Jangan-jangan ada karakternya lagi guys disana Wah kayaknya kita harus shake sama-sama ya guys ya Jadi kalau gitu langsung aja guys kita ganti dulu ya baju sakuraninya nih Soalnya aku udah lama banget kan Ngeganti baju sakuran nih Kebetulan kan masih pake baju sekolah ya guys ya Aku pengen ganti aja pake baju sekolahnya Tapi yang bisa diwarnain temen-temen Nah yang ini nih, kita warna aja jadi warna ini ya guys ya Cocok nih guys sama warna roknya Oke kalau gitu tinggal pakein aja aksesoris ya temen-temen pake jepitan Oke sudah cukup guys Kalau gitu langsung aja kita mulai Nah temen-temen kalau gitu langsung aja nih sakurani ke rumah sakurani dulu Kita kasih tau ya guys ya berita barunya Mana nih sakurani nih? Kok gak ada guys di rumahnya? Coba-coba kita masuk dulu ya ke dalam ya Sakurani Mana dia guys? Tumin banget yang hilang temen-temen Mana ya sakurani? Oh tuh dia guys Eh sakurani Eh iya sakurani Wah aku tau nih pasti kamu pengen kasih tau berita bahwa Kantor yang ada di depan sekolah itu sudah bisa dibuka ya Iya bener sakurani Gedung kosong itu ternyata adalah kantor yang selanjutnya sudah dibuka oleh Garuso Wah sakurani aku sih udah tau Makanya tadi aku cek dulu di komputer aku Bener apa enggak? Yaudah kalau gitu kan kamu udah cek nih Ayo kita langsung aja Lihat yang mana sih gedungnya sebenernya Aku penasaran banget Jangan-jangan Disana nanti banyak karakter sakura yang baru lagi Iya bener sakurani Aku juga berpikir kayak gitu Coba kalau gitu Kita langsung aja ya guys ya kita cari nih Katanya kantornya deket sekolah gitu temen-temen Nah inikah kantornya temen-temen Coba ya Kita langsung aja kesini Sakurani Lihat sakurani ini dia kantornya Mana? Gak bisa dibuka Sakurani Sakurani kok kamu gak? Gak turun sih Ih salah kamu Bukan disitu kantornya Terus dimana? Maju lagi maju lagi Maju dimana sih? Nah 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 Stop 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 Gimana disini kamu masuk kesini? Hah disini? Dimana sih sakurani? Wih kamu udah jadi disini deh Oh my god Oh my god Kenapa ada dua guys? Oh ini tuh yang dimasukkan sama sakurani guys Udah kalau gitu ini aku parkir dulu ya temen-temen ya Mobilnya yang disini ya Nah Sudah temen-temen Ayo sakurani Kalau gitu kita masuk ke dalam yuk Ayo-ayo Itu udah dibuka guys ternyata Oh my god Padahal yang disini temen-temen gak bisa dibuka guys Kalian tau kan Ternyata disini yang bisa dibuka temen-temen Coba ya kalau gitu kita masuk aja ke dalam kantornya ini Wih beneran guys Udah diangkatnya disitu Ada karyawannya Ayo kita sabar dulu lagi tuh Selamat pagi pak Selamat pagi Hah? Ini kan pegawai pajak ya temen-temen ya Kenapa mereka ada disini? Iya ini kantor baru kita Hah? Kantor baru temen-temen Loh berarti pegawainya ini semuanya baru juga kok? Apa sama kaya yang di kantor pajak guys? Tuh Iya bener Loh-oh Kok ada mas Kuzuo sama mbak Furuka? Kalian ngapain disini? Kita mau bayar pajak sakurani Ini kantor pajak kedua sakuras kesempatan Oh begitu? Bagus banget ya guys ya Coba kalau kesini Wah Disini juga ada orangnya guys Ada pegawainya Lengkap banget temen-temen Coba Pasti boleh gak naik ke lantai dua? Iya silahkan ya Atau kamu bisa juga bertemu dengan bos kita Dimana bosnya? Ada di lantai paling atas Oh gitu Coba guys kita naik ya Ini udah ada tangganya juga Coba aku masuk ke dalam ya temen-temen ya Beneran gak? Sini semua Masa isinya ada pegawainya sih guys? Kok aku agak kesulitan ya temen-temen ya Nah Bener guys Banyak banget karyawan ada disini Oh tidak Tuh kan ada apa nih? Ini ada orang meetingnya kali temen-temen Terus juga bisa liat keluhan Tuh Sama banget gak sih guys sama gunung-gunung kosong yang ada disitu Tapi ini lebih tepatnya sama purchase kayak yang di depan sekolah ini guys Ya ampun Bener-bener ya guys ya Aku kaget kalo misalkan ini beneran bisa dimasukin temen-temen Coba kita naik ke lantai tiga ya Langsung itu dia bosnya Oh no Kenapa bukunya berceceran kayak gini guys? Coba kita sabar dulu Halo pak Siapa kira-kira nih guys? Loh kok disuruh beli? Lah Seperti pak Nonomura guys Coba kita beli DSMIS aja kalo gitu ya Iya bener Panonomura Minoru namanya guys Coba Coba Wah Mereka bisa nari juga Sekurani udah udah jangan nari Jangan nari Jangan nari Jangan sakurani Ini aku menghargai bosnya Eh itu mah bukan bos tau Itu mah panonomura Masa sih iya Kita ngebut aja disini Ini ruangan apa guys? Wah ini ruangan tersembunyi kayaknya temen-temen Kayak ruangan penustakaan kecil bosnya gitu loh temen-temen Nah Kalo dari sini Wah Kayaknya kita harus kabur guys Sebelum nanti bosnya itu sadar kalo misalkan Sakurani ini sebenernya Hanya ingin mencari tau aja guys Yaudah deh Tapi laluan gak pada jugit-jugit juga guys Oh mungkin hanya panonomura aja kali Bisa jugit-jugit Yaudah lah kalo gitu guys Kita kabur aja ya guys ya Berarti bener guys Ini adalah kantor baru Sakuraskusimator Tepatnya kantor pajaknya guys ya Sama banget loh temen-temen Yaudah deh Kalo gitu ini Sakurani masih jugit-jugit aja lagi nih ya guys Aku pengen cari tau dulu ya guys ya Jangan-jangan gak hanya ini aja nih yang bisa dibuka Yaudah deh Kalo gitu kita coba cari dulu guys Ini juga kan in Sakurani juga Kantornya ya Tapi gak bisa dibuka guys yang ini Coba deh kalo gitu ya Aku tes dulu guys Sakurani Udah udah jalan nari mulu Nari mulu dia guys Coba Nah ini gak bisa juga temen-temen Eh Sakurani Kau masih aja nari Diam Sakurani Aku lagi mengayatinya Yeh Bangkan kan Langsung deh Jangan bar-bar gitu dong Udah cukup lah Musiknya juga sudah tidak ada Berarti gimana nih Sakurani Bener kantornya sudah bisa dibuka Iya tapi aku heran Cuman yang itu doang Jangan-jangan guys kantornya ini dibuka gitu temen-temen Gimana menurut kalian guys Sama purchase gak sih sebenernya Jadi tuh guys ya Kalo misalkan kalian pengen tau guys Memang sih kayaknya ini bangunannya terbuat dari props gitu guys Coba ya aku liat ID-nya ya guys ya Oh iya bener guys Ini pake props temen-temen Nah kalian bisa catat aja ID-nya 42166765398126 guys Itu dia ID props untuk kantor Sakurani yang baru ya guys ya Jadi guys ini ternyata dibuat temen-temen Jadi guys kalian bisa pake aja ID-nya yang tadi aku udah kasih ya Pokoknya makasih banget nih Udah buat bangunannya seperti ini Karena menurut aku sama banget guys Cuman warnanya aja agak sedikit berbeda Gak apa-apa Buat pembeda juga ya guys ya Tapi overall ini cantik banget guys kantornya Mudah-mudahan sih aku berharap Semua gedung-gedung kosong yang ada di Sakura ini guys Bisa terbuka ya temen-temen ya So kalo gitu berarti sampe disini aja guys video kali ini Ternyata berhasil dibuka waw Pake props ya temen-temen Kalo gitu Buat kalian yang suka video kali ini Jangan lupa di like seperti biasa jempolnya Serta subscribe juga ya guys ya Channel Ange Game Karena disana juga aku main game Sakura Skosimulator loh Kalo gitu terima kasih Buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis Sampai jumpa di video Ange Game Sanggut ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax